Intro Oke sudah ada Natasha disini Atau panggilan agapnya Caca Gimana nih Cah setelah punya anak kedua Ya menyenangkan Seru banget Kok ketawa yang gitu sih Kak Ya pokoknya seru banget lah Apa sih serunya Ya seru Kenapa sih kode-kodean gitu berdua Kenapa sih Tadi kan abis ini Kak Andre kan pertama ketemuannya sama Kak Donita Terus ya cerita gitu Semenjak punya anak pertama aja udah Waktu pas awal-awal kan stres Pasti ribet gitu ngurusin Terus apalagi sekarang udah punya dua anak Cuman yang kedua ini emang lebih Gak separah yang pertama sih Cuman capek banget sih Capeknya Cuman sekarang kan anak udah 4 bulan Terus Megumi udah 3 tahun juga Jadi ya lama-lama sih dinikmatin aja Dinikmatin aja Resiko itu ya Iya Kang Tapi kalo lagi capek ya Allah Kang Capek Kalo punya capek kalo gak mau capek Jangan nikah dan punya anak Solusi Itu solusi Iya sih Kalo stres mah gampang Obatnya adalah iman dan takwa Kalo buat kita berdua Kalo buat kita berdua ya Intinya bersyukur dan itulah ikhlas Betul Tadi Donita kode-kode mungkin karena Donita pengen nambah lagi kayaknya nih Belum Pengen nambah apa Enggak kan aku juga sesar Dokter tuh menyarankan kalaupun mau punya anak itu Disarankan setelah 18 bulan baru hamil lagi Sesar begini dong Udah gak sekarang begini Operasi sesar Udah gak ada lagi lagi Kenapa setelah harus 18 bulan Karena kan yang namanya disesar itu kan Ada 7 lapisan kulit kan Yang disobek gitu Kalo misalkan belum cukup kuat kan Pas lagi nanti Membesar takutnya ada Bagian dalemnya yang kerobek atau apa Yang belum siap Pakai nasi aja biar cepet kering Oke bener Membesar aku kali ya Membesar aku pakai reme begitu So tau lu Nah untuk Caca dan juga Donita Siapa sih yang berperan memberikan nama anak-anak kalian berdua Apakah papahnya atau mamahnya atau Joy Inventure? Bareng sih Aku sendiri lah orang udah pakai Nugroho mukanya juga mirip dia Jadi nama biar kamu aja ya Iya lah 9 bulan di dalam perut aku Pas lahir mukanya mirip dia Nugroho lagi Jadi semuanya Sisanya aku lah Nanti kalo udah gede juga mirip kamu Karena kalo anak bayi itu istilah orang sana bilang Rai-rayan Rai-rayan Mukanya mirip ini Kadang-kadang mirip ini Kadang-kadang mirip ini Nanti juga mirip saya Ha-ha-ha-ha-ha-ha Bapak suka nih Yang belakang gak bener tuh hormatnya tuh Yang bener dong Yang depan gak tuh yang depan Bareng dong Nah itu baru Yang belakang ketutupan tuh mukanya tuh Mana? Yang belakang ketutupan mukanya ya Nunduk nih malu Mereka bikin Malu tuh belum bayar hutang kali tuh Jennifer ikut juga Bareng? Bareng? Numpang pak Numpang tadi sampe Ini saya heran nih Kenapa temen-temenan anda memakai baju kostum kembar begini? Jadi begini? Bukan Bukan begini Kuriti di mana lagi pada ano libur Lagi pada cuti Terus? Ya saya memperbanyak diri saya Kan lagi banyak maling Pasat pam Nih mohon maaf nih pasat pam Kalau memperbanyaknya Geser lagi dong Repet ya Repet ya Oh sini lagi Kalau bentukannya begini bukan buat jaga Buat apa? Karena pal Baru bagus Ya nakut-nakutin maling pak Nggak apa-apa lah Nakut-nakutin maling Bagaimana ada maling Bagaimana ngejarnya coba? Susah Coba 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 Repet Ini mah cocoknya Ini mah cocoknya Nakut-nakutin burung di sawah Bapak Bebegi dong? Bebegi Ini mah bagusnya joget Buat hiburan Ini bagus Coba joget Coba Coba joget Ayo Pak Abdul Tuh Keren Aduk banyak nih pak Iya Bagus lah Kreatif kamu Nggak ada duit cuman Kalau nambah personil Panggil aja temen-temen security yang lain Iya kan butuh duit Ya udah nggak usah deh Ya Nggak usah begitu mau angin Taga rumah Ini bikin ini Modal sendiri Sendiri Oh bagus Kreatif berarti Jiwa sosialnya tinggi Anda telah Apa Dapat pahala Kalau gini Menghibur orang banyak Iya Iya Udah terus ngapain disini lagi Biaya Biaya apa? Minta inilah baju lah Baju buat apa? Baju lagi Saya Urusannya sama boneka apa? Ya bapak kan disini banyak tamunya Saya jangan jagain sana Jangan dimana? Kan situ bukan Sekuritisi Mobil siapa? Ya mobil siapa Tau depan Hei Tenang Ya Gue bayar Hei Hei Tenang tenang Duit gue tuh Gue bantuin bayarin maksudnya Udah tambah lagi pasukan Oke Nah itu dia Kalau lagi ada maling Jangan bunyiin si Rina Ada yang fobia Nih Sudah ambil aja Sebanyak nih Sama-sama Itu tuh ketinggalan tuh Ambillah karet doang Susah Susah Kasian Kasihan 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 Biasa security disini tuh begitu Iya pak Security is the gimmick Tadi ada yang nangis pak Apa Tadi ada yang nangis Ada Aduh Jadi bahas Ada yang bawa bayi Ada yang bawa bayi emangnya nangis Enggak bukan ada bawa bayi Lagi ngobrolin soal Tadi emang Donita nangis Hah Donita nangis Nangis Terharu 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 Hasilannya orang emak cepicles 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 Ya How are you I'm great Asek Sorry bahasa inggris nih Kalau gak ngerti ada subtitlenya di bawah Yes Come on I can Little little I can situdah Please You as well Okay When you six month The baby is the On the On the letter On the letter On the letter On the letter Yes Yes You don't feel Very very badly Right Why Kenapa 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 kacang Why not Gak tau ya Tapi emang Kebeneran gitu ya Maksudnya Enak banget Pas hamil itu Sampai kayak Neneng Sekali gak Ngerasain apa Ngedam Ngedam yang Spesifik banget Gitu Gak ada gitu Cuma kalau Mual gitu kan Muntah itu kan Wajar gitu Kadang ngidam pengen apa Gitu Kalau istri saya kan Waktu si Ferdinand Ngedam Saya suruh Pindahin tangban perahu Ke canyur Iya Iya Gak bisa Saya bilang Akhirnya saya bikin Yang miniatur Masa kamu Ngedam Ngedamnya Gak ada Gak ada Serius Maksudnya Gak tau kenapa Kayak Ngerasa Enggak kok ya Emang Emang gak pengen Kayak mungkin Pada umumnya Gitu kan Yang Oh harus Ketoprak Jam 2 pagi Gitu kan Pengen jam maksule Banyak Yang begitu Iya Iya Empat orang Satu Jangan makin Kalau ini gak Gak ada Sama sekali Sebetulnya Kalau kayak gitu Kita sendirian bisa mengkontrol Atau sebetulnya Itu memang timbul Dengan sendirinya Sebenarnya Kalau menurut dokter Kalau menurut dokternya Januver Itu Itu sebenarnya Bisa-bisanya kita Karena kita kan Emang lapar Atau apa Gitu kan Emang bawaan aja Cuma Sebenarnya Gak ada tuh Yang namanya Ngedam tuh Gak ada Kalau menurut dokter saya Tapi ada yang Kalau Nyium bau nasi Dia Jauhin Ada yang begitu juga Banyak sih Bau suami juga gak mau Bener banget Banyak tukang sule Kayak istri saya Gak mau ada saya Bener Memang udah gak mandi Empat hari Begitu Kok sempat hari lu Kenem Tapi saya nyium duit Enak banget loh Itu gak hamil juga begitu Itu gak hamil ya Caca dulu juga hamilnya Ngidam Ngidam tapi gak kesampean Kok bisa Aku pengen banget Pengen ada bubur ayam Di Fatmawati Itu jam 6 tuh udah abis Enak banget Jadi keabisan Iya terus desa tuh Gak sempet-sempet bisa nganterin Sabtu minggu pun juga Dia males Gak bangun kan Gak bangun Akhirnya mau pergi sama temen Juga gak kesampean Ya udah akhirnya Pas selesai lahiran baru Kamu ngambek Ngambek juga percuma Sedih banget Pas Gak mau Percuma juga Mungkin dia gak mau beliin itu Karena mungkin desa Ada hubungan kali sama bubur itu Takutnya nanti Ketahuan gitu Takutnya Terus akhirnya si Megumi Sampai sekarang tuh Eh gak sih gak sampai sekarang Ya pokoknya sampai setahun Berapa bulan gitu Ileran melu Kang Oh Bawaan mungkin itu Akhirnya Akhirnya aku udah kesampean Makan Makan Ya udah akhirnya Ya gak berhenti juga sih Ya kalau ileran Ya kamu emang anak kecil Emang lagi hobi Karena kecil emang suka ngacai Namanya juga baru Belum giginya juga Belum menumbuh kan Biasanya suka gitu Tapi biasanya Kalau yang gak punya gigi itu Enak loh Ngilu-ngilu gimana gitu Kalau lagi digigit Apa urusannya Mengidam gugat gigit Ada urusan Kalau Donita Kalau Donita Gak ada sih Gak ada juga Kamu gak mual-mual Aku gak mual Ya Kalau misalkan Aku tuh misalkan Penyen makan martabak gitu Kalau menurut Adi kan itu Kalau kata dokter kan itu hormonal Gitu Karena kan Bawaannya tuh lebih ke sensi lah Jadi kalau gak dibeliin Jadinya bete Ngambek gitu Nah kalau aku Adi tuh suka nyoba Misalkan aku bilang Mau martabak gitu Gak mesti hari ini Besoknya gak dibeliin Besoknya lagi Udah seminggu baru Kayaknya aku masih ngidam Oh berarti pengen Gitu Yang namanya orang hamil Kayaknya BM gitu Semuanya kepengen Black market Banyak mau Banyak mau BM tuh BM Banyak mau Jadi maksudnya Yang beneran mau yang mana Jadi dia tungguin Di tes dulu ya Oh tempat saya BM Banyak mobilnya Berarti bini gue doang ya Yang ribet kalau ngidam Gidam apa dia? Macem-macem Yang ciri jual Pengen gue harus jadi Rano Karno Gue bikin Thailand Mau nyanyi lagu NG nih Tempinya nih sama nih Bukan Jadi koboy Bukan Ultraman Bukan Panen tiba Petani desa Di pemandang Sawah Bocah-bocah Berlari kecil Patinya Tarentil Aku dapet Lagu apa Lagu apa Lagu Iwan Pales Ini saya lagi gembira Eh Jennifer Halo Halo Ini saya Tadi ngegali Yang di lapangan belakang Situ Itu saya dapet Harta karun Harta karun Iya Zaman mana ini Masih ada harta karun Harta kirun Iya ada Saya yakin ini Makan nenek Mau yang kita penari Lek Kelautan Kelautan Ini Saya udah dapet Dapet emasnya dari mana Harta karun Dapet emas Mas batuan tuh Mas batuan tuh Batahan Tapi kayak batu Kerasnya Mana cuman liat Nggak asli nih Hah Mau tau Ah kasok nih Mas ini mana Ada dua ya Wah satu pasang Ini emas tuh mbak Kalau ngetes emas tuh gigit lah Nggak asli Kok tau Rasanya gimana Pahit Yang asli Pahit juga sih Bukan ini emas Bukan emas Palsu Palsu Ini saya yakin ini warisan nenek moyang kita Jangan terlalu banyak Lagi pilek nih Palsu tuh Nggak keluar es Palsu Memang Palsu Ini warisan nenek moyang kita nih Mama ketipu Nggak ada warisan Kalau di Kita nggak ada warisan Warisan Wah ujang Wah usup Baru ada Warisan Udah saya udah yakin ini Maunya apa sih Kok ngandelin warisan Kerja dong Ya itulah Saya mencoba lah Cari warisan Mudah-mudahan ada warisan keluarga Kalau warisan keluarga dari Sule Bukan warisan untuk harus menggali-gali Lobang tutup lobang Emang ada Itu kan Roma Irama yang ngali lobang tutup lobang Warisan saya tuh ini Sini saya kasih tau Aduh Kamu punya warisan Nih Warisan saya mau warisan Ini Nih Namanya warisan Nusantara Iya Warisan Nusantara Fresh way Ice ginger Ini fresh way Ice ginger ya Emang ini bukan warisan emas Serta karun Bukan Ini satu-satunya jahe Yang dingin Saya coba Kan dingin kan Masuk kesini Hangat-hangat Enak juga ya jahe Diminum dingin-dingin gini Loh iya makanya Ini namanya warisan Nusantara Fresh way Ice ginger Itu Ini kalau banyak kayak gini mah Atau bisa menambah kehangatan keluarga Bisa Kan kenapa keluarga kita hangat Kan gara-gara minum ini Betul-betul Airnya bersih Wah ini saya bakal aja nih Yaudah bawa-bawa Jadi gak ada nih warisan-warisan ini ya Gak ada Gak ada warisan Nusantara ini Udah intinya mah mamang Jangan mencari warisan-warisan yang tidak jelas Justru harusnya kita yang memberi warisan kepada anak cucu kita Yang kita yang meminta-minta Nah untuk zaman sekarang yang paling tepat adalah warisan Nusantara Ini Fresh way ice ginger Itu Ya sudah Oke Buat pemirsa di rumah Setelah ini kita akan melihat reaksi Donita ketika mendengarkan ambulansi Ini aja Selamat menikmati